Di duga penyebar selebaran diketahui mengendarai mobil dan menyebar ratusan lembar di wilayah Kelurahan Duku, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Selebaran itu berisikan himbawan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau mencoblos calak PDI Perjuangan, Teddy Sulistio dan kawan-kawannya dalam pemilu legislatif 9 April nanti. Dalam selebaran tersebut, Teddy dituding menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri serta korupsi. Selebaran mengatasnamakan Yayat Nurhayat, Camat Sidomukti Salatiga dan berstempel bahasa yang diduga palsu. Pihak Panwaslu Kota Salatiga telah menerima laporan resmi dari DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga dan telah ditindak lanjuti untuk diklarifikasi. Ya intinya kami dari Panwas kan kemarin mendapatkan laporan resmi dari Mas Teddy ya, dia sebagai ketua DPC PDIP, intinya memang ada selebaran gelap yang beredar khususnya di ini, kawasan Sidomukti ya, Kecamatan Sidomukti. Ya isi dari selebaran itu memang ada himbauan, kaitannya untuk ya tidak memilih Mas Teddy ataupun Partai PDIP itu. Meski selebaran mengatasnamakan Camat Sidomukti, namun Panwaslu Kota Salatiga masih mendalami lebih lanjut siapa pelaku sebenarnya penyebar kampanye hitam. Pihak Panwas juga tidak akan gegabah menangani kasus ini. Panwas juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan keaslian stempel kecamatan yang ada di selebaran tersebut.